Halo JT Lovers, kembali lagi bersama saya Arief, tentunya di YouTube channel JT Indonesia. Seperti biasa, kita akan review sekaligus unboxing produk-produk terbaru dan keren dari JT. Nah, kali ini kita kehadiran yaitu microphone wireless JT CO1. Seperti apa produknya? Toto sampai habis. Pertama-tama, kita unboxing dulu packaging dari JT CO1. Tampilannya seperti ini. Di bagian depan, kita akan mendapatkan informasi mulai dari gambar dari JT CO1. Kemudian ada logo garansi 2 tahun di bagian pojok. Kemudian di bagian bawah ada fitur di mana untuk kerja, koneksi Bluetooth-nya bisa sampai 20 meter. Dan yang pasti ada Clear Voice Noise Reduction. Jadi, audio yang kita rekam akan terdengar jauh lebih jernih dan jelas. Kemudian di bagian belakang, kita akan mendapatkan informasi spesifikasi yang jauh lebih lengkap. Mulai dari kapasitas baterai, kemudian cara penggunaannya, yang plug and play langsung pakai. Kemudian, JT CO1 ini juga bisa dipakai hingga 6 jam. Dan port pengisiannya sudah menggunakan Type-C. Tanpa lama-lama, kita unboxing saja produknya. Oke, kita sudah buka JT CO1. Yang pertama, kita akan mendapatkan mikrofon JT CO1. Yang kedua, kita akan mendapatkan 1 buah receiver dengan colokan Type-C. Kemudian, kita juga akan mendapatkan 2 buah busa berdam untuk pengganti. Dan juga kita akan mendapatkan 1 buah kabel port pengisian daya Type-C. Dan yang terakhir, kita juga akan mendapatkan buku panduan sekaligus kartu garansi dari JT CO1. Nah, perlu ke teman-teman ketahui juga kalau garansi JT itu 2 tahun, yaitu garansi rusak, ganti baru, dan tukar sepuasnya. Oke, selanjutnya kita akan coba kualitas dari JT CO1 ini. Ya, teman-teman, kita akan pasang dengan handphone. Oh iya, di sini ada plastik biru, ini segel, teman-teman ya, jadi bisa dilepas. Ini kita pasang karena supaya tidak tergores waktu berada di dalam packing. Kita lepas dulu, seperti ini. Langsung aja kita masukkan receiver-nya dengan handphone yang memiliki port Type-C. Kemudian di bagian sini akan ada lampu berwarna merah, indikator yang bergedip sesekali. Kemudian kita tekan tombol power di belakang sini, satu kali. Nah, di sini akan ada lampu indikator hijau dan merah. Nah, ketika sudah nyala indikator berwarna hijau secara menerus-menerus, itu artinya mikrofon sudah siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita coba untuk rekam suara menggunakan JT CO1. Kita akan coba. Cek, 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 satu, dua. Cek, cek, satu, dua. Dan inilah untuk kualitas suara dari JT CO1. Teman-teman bisa dengarkan. Ini untuk rekod suara. Seperti ini kualitas suaranya. Cek, cek, satu, dua. JT Indonesia. Oke, yang kedua kita akan coba merekam suara menggunakan JT CO1, tapi di video. Cek, 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 satu, dua. Cek, satu, dua. Untuk kualitas audionya dari JT CO1 via video. Seperti ini teman-teman ya. JT Lovers bisa dengarkan. Cek, cek, satu, dua. JT Indonesia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari JT Lovers. Kenapa sudah membeli JT CO1, tapi tidak bisa merekam video ataupun suara melalui kamera di video handphonenya. Nah, itu bukan berarti JT CO1 yang bermasalah ataupun rusak. Itu karena aplikasi kamera yang ada di dalam handphone teman-teman itu tidak mendukung mikrofon eksternal. Nah, solusinya teman-teman bisa download beberapa aplikasi kamera yang ada di Play Store. Kalau dari saya, teman-teman bisa download kamera HD ataupun kamera FV5 Lite. Contohnya seperti ini. Pertama-tama teman-teman masukkan dulu receiver ke port type C di handphone teman-teman. Kemudian langsung masuk ke bagian pengaturan. Di sini teman-teman cari pengaturan untuk koneksi OTG. Di sini ada. Teman-teman bisa lihat. Langsung kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita tunggu lampu indikator di CT CO1-nya menyala warna hijau. Ini sudah ada tanda indikator berwarna hijau, artinya mikrofon sudah siap kita gunakan. Kita akan coba di salah satu aplikasinya. Kita akan masuk. Kemudian ke pengaturan. Dan ke bagian audio. Lalu kita pilih yang eksternal. Setelah itu kita akan coba rekam videonya. Cik, 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 satu dua. JT Indonesia, JT CO1. Kualitas audionya seperti ini teman-teman ya untuk aplikasi tambahan. Jadi di atas ada indikator kalau mikrofonnya sudah berhasil merekam suara yang kita ucapkan. Oke teman-teman, itu tadi cara penggunaan sekaligus unboxing dari JT CO1. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah, tanyakan. Atau teman-teman bisa hubungi kami di nomor di bawah ini. Saya Rik pendudu diri, tetap jaga kesehatan dan jadikan harimu lebih baik. Dadah!